Penampilan Lesti Kejora malam ini yang berkolaborasi dengan grup band Papan Atas Dunia, Il Divo, sukses bukau seluruh jutaan pasang mata di seluruh pelosok dunia. Baik itu penonton yang ada di lokasi konser acara, maupun penonton yang menyaksikannya lewat layar kaca. Ryu Gemurukian menggema di berbagai sudut panggung acara, saat menyaksikan Lesti Kejora berduet dengan grup band klasik asal Italia malam ini. Sesekali terdengar teriakan dari ribuan para penonton yang memanggil nama Lesti Kejora dengan sebutan Dede. Menariknya lagi, dalam konser yang bertajuk Il Divo A New Day Tour 2023 malam ini, tak hanya dihadiri oleh penonton dari tanah air saja. Bahkan, ribuan penonton dari mancanegara ikut hadir dalam konser tersebut malam ini. Seperti dari Italia, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Malaysia, Perancis, Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan negara lainnya. Tak hanya itu, kolaborasi Lesti Kejora dan Il Divo malam ini, juga disaksikan langsung oleh sederet Arpis, penyanyi dan pengusaha ternama di Indonesia, seperti salah satunya Rudy Salim, sang pengusaha otomotif pemilik shero mobil sport terkenal di tanah air. Selain itu, dalam konser Il Divo A New Day Tour 2023, Lesti Kejora ditemani langsung oleh kedua orang paling berharga dalam hidupnya, yakni, Rizky Bilar dan putra sematawa yang mereka, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Grup vokal Il Divo akan menggelar konser bertajuk Il Divo A New Day Tour 2023, di G-Expo Theater, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 November 2023. Il Divo cukup antusias untuk sepanggung dengan penyanyi kebanggaan Indonesia, Hal itu disampaikan melalui akun Instagram resmi Il Divo, Il Divo baru-baru ini. Dalam caption tersebut, Il Divo mengatakan senang bisa tampil dengan Lesti Kejora malam ini. Maka jangan sampai Anda melewatkan penampilan mereka. Dalam kesempatan terpisah, personel Il Divo, Stephen Labrie menyanjung sosok Lesti Kejora sebagai penyanyi besar di Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa pada hari Sabtu kami akan bernyanyi bersama artis Indonesia yang luar biasa Lesti, ujarnya, bahwa kami sangat gembira karena dia sangat besar di Indonesia, tambahnya. Anda mungkin mengenal seorang penyanyi cantik dan saya sangat bersemangat untuk bertemu dengannya dan bernyanyi bersamanya, tandasnya. Menariknya dalam konser nanti Il Divo akan berkolaborasi dengan penyanyi dandut Lesti Kejora. Bakal berkolaborasi dengan Il Divo, Lesti Kejora mengaku deg-degan. Apalagi harus menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Ia pun berdoa agar bisa memberikan penampilan yang terbaik. Ada dua lagu yang disiapkan karena belum tahu mana yang pastinya untuk nanti dinyanyikan. Doain aja mudah-mudahan bisa kasih penampilan yang terbaik. Jujur sebetulnya deg-degan banget, mohon doanya semoga bisa tampilkan yang terbaik, ujar Lesti Kejora saat ditemui di kawasan Ciledug, Tangeran beberapa waktu lalu. Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Rizky Bilar mengaku sangat bangga sang istri bisa berkolaborasi dengan penyanyi internasional. Ia juga bercerita bahwa tawaran pekerjaan itu berawal dari kenalannya. Ya keren dong pastinya. Jadi waktu itu dari kenalan saya dan saat ditawari pekerjaan itu saya tanya ke Lesti, kamu mau gak? Hildifo ini yang kakak tahu salah satu grup vokal luar, pernah duet sama Celine Dion juga, memang mendunia, kata Rizky Bilar. Walaupun awalnya Lesti Kejora sempat ragu untuk mengambil tawaran ini karena merasa tak percaya diri menyanyikan lagu berbahasa Inggris. Namun Rizky Bilar terus memberikan semangat dan dukungan kepada istri tercinta, dia sempat agar skeptis. Kak Didi takut nyanyi lagu bahasa Inggris? Udah gak apa-apa kamu bisa, tinggal dipelajarin aja. Memang dimintanya lagu bahasa Inggris sih. Terima kasih telah menonton!